Seorang siswa sebuah madrasa alian negeri di Medan Sumatera Utara ini dianiaya 20 siswa dan alumni sekolahnya. Korban dianiaya saat menolak ajakan para pelaku untuk masuk dalam geng motor yang dipimpin alumni sekolahnya. Korban juga dilarang berteman dengan siswa dari sekolah lain. Tak hanya dipukuli, korban juga dipaksa makan sandal berlumpur dan disiksa menggunakan besi yang dipanaskan. Akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuh hingga trauma. Setelah kejadian ini, baru saya ngerti. Masa anak-anak saya rupanya ditegak, diketak-ketak. Ini orang tua korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV.